kakinya itu lumpuh untuk naik ke jubatan penyebrangan itu dia merangka semua orang lewat saudara-saudari saya tidak pamer kesedihan saya bersyukur Tuhan pakai saya menolong orang itu dia tidak banyak berkata dia hanya mandang saya kemungkinan dia punya anak atau apa setelah dia mendapatkan dari saya dia pulang dia merangka dia tidak tahu saya masih melihat dia terus saudara-saudari dia turun dari tangga penyebrangan itu berpegangan saudara-saudari itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda mungkin tetangga Anda yang menjerit minta tolong mungkin saudara Anda menjerit minta tolong Tuhan memerlukan hati yang penuh belas kasih murid-murid Kristus anak-anak Tuhan Anda saya sebagai orang-orang yang dibaptis diminta oleh Tuhan apa berbagai kasih punya hati yang selalu tergerak oleh belas kasih mungkin ada hebat kaya raya dan lain sebagainya oh itu semua duniawi saudara-saudari tapi di mata Tuhan yang Tuhan lihat itu bukan hartamu bukan pangkatmu bukan statusmu tapi hati yang selalu tergerak oleh belas kasih demi sengsara Yesus yang pedih tunjukkanlah beras kasihmu pada kami dan seluruh dunia Allah yang kudus kudus dan berkuasa kudus dan kekal kasihanilah kami dan seluruh dunia dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Amin Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Engkau andalanku sepanjang hidupku Orang bijaksana akan bersemarak cemerlang laksana matahari Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari Bratir Roma Suster Yang terkasih dalam Kristus Kita berjumpa pada jam kerahiman Tuhan pada sore hari ini Untuk bersyukur berdoa memohon rahmat dan berkat Tuhan Dan hari ini gereja Memperingati seorang santo besar Bonaventura Dia adalah imam dan pujangga gereja Kecerdasannya Diterapkan dalam kerendahan hati Dan karena itu dia menerbitkan banyak buku rohani Untuk kehidupan gereja Dan dia dikenang sebagai orang yang berjasa Bagi kehidupan gereja katolik sejakat Dan hari ini dalam perjumpaan kita Kita merenungkan tentang penegasan Tuhan Yesus Bahwa hari sabat memang ditetapkan oleh Allah Tetapi mesti bermanfaat bagi kehidupan manusia Kalau itu ternyata merugikan manusia Maka mesti diperbaiki Bapak Ibu Saudara Saudari Marilah pada awal perayaan ini Kita bersyukur kepada Tuhan Karena dia begitu baik kepada kita Cintanya tak terbatas Dan dalam perayaan negara istri ini Kita mohon semoga Tuhan memberkati setiap kita Marilah pada awal perayaan ini Kita mohon ampun kepada Tuhan Semoga pantas dan layak mengambil bagian Dalam perayaan keselamatan ini Mohon berkat Tuhan untuk Keluarga Ibu Teresa Heni Mulyawan Yang mohon kedamaian untuk Stefanus Herman Gunawan Yang telah berpulang Shalom Salam sehat Tuhan mengasih Anda Saudara-saudari yang terkasih Ada tiga hal Yang akan saya ulas Satu secara singkat Hari ini kita Merayakan Seorang santo yang luar biasa Buna Ventura adalah seorang uskup Pujangga dan Seorang uskup dan pujangga gereja Seorang uskup dan pujangga gereja Persis yang dikatakan Pastor Kornetari Dia begitu cerdas dan luar biasa Tetapi dengan segala kerendahan hati Beliau menjelaskan mengenai Arti firman Tuhan kepada umatnya Nah Salah satu pengertian Mengenai Kerendahan hati yang luar biasa adalah Disampaikan Poin yang kedua adalah Yang disampaikan oleh Hizkiah Dalam Kitab Kitab Yesaya Yesaya memberikan gambaran yang luar biasa Bagaimana Raja Hizkiah Yang terkena sakit Yang mengalami Kecemasan Bahkan di ultimatum Umurnya tidak panjang Dan Hizkiah dengan segala kerendahan hati Dia meruntuhkan Mengugurkan Kerajaannya Kemuliaannya Dengan berendah hati di hadapan Tuhan Dengan mengatakan Tuhan sudah selama ini aku setia kepada Dan Tuhan Dengan belas kasih yang luar biasa Memberi kesempatan Kesembuhan untuk Hizkiah Dan dalam bacaan Injil Poin yang ketiga adalah Saya tidak menggaris Sebabnya mengenai hari sabat Tapi saya menggaris bawai Sabda Tuhan Yesus Yang kukendaki Ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Cerah saudari Pesannya apa untuk kita Untuk Anda dan saya Apa pesan Tuhan hari ini Untuk Anda dan saya Berkaitan tiga hal tadi Yang pertama berkaitan dengan Kepintaran Kecerdasan Kebijaksanaan Atau juga talenta Kelebihan Apa yang kita punya Itu semua titipan dari Tuhan Kalau saya pintar Anda pintar Mungkin Anda kaya Ada hebat Mungkin Anda ganteng Atau cantik Atau hebat Atau luar biasa Punya bakat-bakat Pertanyaan saya Dari siapa itu semua Dari Tuhan Saudara saudari Anda mendapatkannya Cuma-cuma dari Tuhan Oh ada yang protes Tidak Romo Saya belajar Berlatih Ya Anda belajar Berlatih Itu kesempatan yang Tuhan Beri untuk Anda Tapi semuanya tetap dari Tuhan Dan bagaimana kita Mempergunakan Itu dengan baik Itu poin pertama Poin yang kedua Apakah kita memiliki Kerendahan hati Untuk berpasrah Kepada Tuhan Untuk berani mengatakan Semua yang kumiliki Dari Tuhan Dan yang ketiga Dasar itu semua adalah Belas kasih Misrikordia Belas kasih Saudara saudari Siapapun Anda Siapapun saya Pada saat Anda Tidak punya hati Yang penuh belas kasih Saya kadang juga bertanya Apakah saya punya belas kasih Tidak ada artinya Seperti kata Rasul Paulus Seperti gong yang berbunyi Canang yang berdenting Seperti apa saja Kita luar biasa Tapi tanpa cinta kasih Kita ini sia-sia belaka Karena itulah Rahasia Masuk kerajaan surga Dalam bacaan injil Mengenai pengadilan terakhir Dikatakan Untuk masuk kerajaan surga Sederhana Simple Apa yang kau perlakukan Pada saudara aku yang kecil ini Pada saat Kelaparan Pada saat Mengalami kemiskinan Pada saat mengalami Di penjara Pada saat mengalami Kesulitan dan lain sebagainya Bagaimana sikap kita Terhadap mereka Itu yang ditanyakan Yesus Tuhan Yesus tidak bertanya Apa gelarmu S1, S2, S3, S Teler Tuhan tidak tanya Berapa rumahmu Berapa rekeningmu Tidak Saudara-saudari Oh yang bener Iya Saudara-saudari Kalau rahasia Masuk kerajaan surga Kaya-kayaan Kalau merah Masuk nomor 1 Di surga Saudara-saudari Percaya tidak Mereka yang kaya Bisa beli kursi Di surga Bisa beli villa Di surga Tidak bisa di surga Itu saudara-saudari Karena untuk masuk Kerajaan surga Yesus sendiri hari ini Telah membongkar rahasianya Yaitu Belas kasih Kalau kita tidak punya Belas kasih Saudara-saudari Konsong Hampah Saudara-saudari Adakah belas kasih itu Dalam diri Anda Dan ini tidak mudah Saudara-saudari Saya pun sebagai romo Berjuang Jatuh bangun Jatuh bangun Banyak jatuhnya Saudara-saudara Serius ini Tidak mudah Wow Kadang-kadang kita Diliputi kebencian Kadang-kadang kita Diliputi dendam Sakit hati Kadang-kadang kita Diliputi kekecewaan Sulit untuk mengampuni Sulit untuk mengerti Saya pun sebagai romo Yang memakai jubah Pastor Cornell saya Yang memakai jubah Seperti Batman ini Saudara-saudari Wow Kamu berjuang Saudara-saudari Emang mudah Berjuang itu Tidak mudah Sulit Jadi saya bisa mengerti Meskipun sekarang Gereja sekarang Tidak terlalu mengajarkan Atau tidak menekankan Atau mungkin tidak terlalu Memfokuskan Pastor Cornell pasti tahu Itu askese Jadi kita menyakiti tubuh sendiri Orang-orang kudus zaman dulu Menyakiti tubuh sendiri Karena apa Daging itu inginnya enak Daging itu inginnya Mulia Inginnya Pokoknya seba enak lah Perut ingin dikenyangkan Mata ini dilihat Yang enak-enak Gitu loh Itulah keinginan daging Nah itu dicampuk Jadi kita mencampuk diri sendiri Menyiksa diri sendiri Supaya Yang dikatakan Rasul Paulus itu Roh itu penurut Daging itu lemah Ini masalahnya Saudara-saudari Perjuangan kita itu Itu Dan setan itu tahu Setan itu tahu Iblis itu tahu Bagaimana kelemahan manusia Hello Saudara-saudari Makanya Ada beberapa setan Beberapa setan Jadi Kalau pengurusan Pengurusan setan itu Yesus kan waktu para murid berkata Guru-guru Ini kok gak bisa Karena kok gak bisa menyembuhkan Yesus berkata apa Yang seperti ini Hanya bisa diusir dengan Doa dan puasa Nah Mengapa kita perlu berdoa Mengapa kita perlu berpuasa Berpuasa itu bukan soal diet Bukan soal diet Usuanya puasa Kenapa? Supaya badan saya kurus Bukan gitu lah ya Puasa untuk apa? Untuk menekan Nafsu kita Emosi kita Kebencian kita Dan kemudian doa Doa dan puasa Saudara-saudari Beraket saya itu penting Mati raga itu penting Untuk apa? Untuk kita punya belas kasih Itu loh Karena dikatakan oleh Tuhan Yang kok kenakilah belas kasihan Dan bukan persembahan Maksudnya bukan berarti Anda tidak boleh persembahan Bukan Karena orang berpikir Kalau saya sudah nyumbang gereja Saya sudah kasih duit pastor Dosa saya diampuni Gak gitu juga keles Gitu loh Nyumbang bagus Tetapi bukan itu ukurannya Kalau itu ukurannya Saya beritahu Kalau meret nomor satu Masuk surga Hello Saudara-saudari Ini penting Saudara-saudari Tetapi Yang diutamakan adalah belas kasih Otomatis Kalau Anda punya belas kasih Kalau ada seorang kaya raya Anda akan kasihan dengan pastor Anda Suster Anda Frater Anda Guru-guru agama Anda di paroki Anda Otomatis Otomatis Kalau orang punya belas kasih Dia tahu Pasturnya itu tidak punya gaji Itu loh Gereja itu perlu ditolong Otomatis Tapi kalau belas kasih tidak ada Yang ada adalah duudes Saya memberi Saya menerima Saya sumbang loh Yang penting Kepentingan saya tercapek Itu mohon maaf Terjadi di Saya gak menghakimi siapa-siapa Saya gak nyebut negara Saya bisa nyebut daerah Itu yang terjadi di Amerika Latin Saudara-saudari Wah Saudara-saudari yang terkasih Ini yang saya mau katakan Kepada Anda Untuk menutup perenungan ini Yang ku inginkan ialah belas kasihan Saudara-saudari Allah sekian ribu tahun lalu Berbelas kasih kepada Hiskia Yang berkata Tuhan selama ini aku sudah setia Dan pertanyaannya adalah apa Apakah Anda setia kepada Tuhan Dan keutamaan yang utama adalah Belas kasih itu Apakah ada cinta di dalam hati Anda Bahasa populernya Bahasa K-popnya itu Anda selalu sarangyo dengan orang gitu Ketemu orang sarangyo Ketemu orang jualan sarangyo Repot Saudara-saudari Tetapi disini sarangyonya Ini bukan berarti jatuh cinta Seperti pemuda yang pacaran Bukan Ada hati yang tergerak oleh belas kasih Sebenarnya gak boleh menceritakan kebaikan Saudara-saudari Tetapi kalau sharing boleh ya Pasti dia Kan sharing kan menguatkan Saya kan belum lama ini cuti Nah saya jalan Jalan-jalan Saya di deket Mangga 2 Square Andai yang tahu Jakarta atau Mangga 2 Mangga 2 di Gunung Sahari itu Ada jembatan penyebrangan itu Banyak pengumis Gak tahu Satpol PP nya itu Sejak zaman gubernur yang sekarang di Jakarta Kurang kerja atau gimana ya Banyak pengumis-pengumis lagi Tapi gak apa lah itu Saya lihat banyak pengumis itu Nah Karena saya itu lewat Se-nyebrang itu Ada yang saya cari di seberang Mangga 2 Square itu Saya lihat pengumis itu disitu kan Saya belum kasih Oh rombok pelit Enggak Saya belum kasih Saya mau lihat ini pengumis itu Saya pulang lagi Nanti kan saya lewat situ lagi Karena saya harus naik busway kan Saya naik busway murah meriah Hello gitu loh kan Murah meriah mengikus busway Karena saya tinggal di Unio Di Unio Jalan Keramat Saya tinggal di situ Nah saya Kurang lagi Si pengumis itu ada disitu Masih Dan dia begini Semua orang yang lewat Tidak ada yang memberi Dan saya tahu Nah ada orang berpikir Jangan memberikan ikan Jangan memberikan ini itu Mereka malas Jangan-jangan di kampungnya dia kaya Pura-pura jadi pengumis Oke itu pikiran kita Itu logika kita Berkata orang itu bohong Orang itu penipu Hati-hati Hati-hati Anda terjebak Dalam pikiran seperti itu Mungkin benar Tapi pertanyaannya pada saat Anda terjebak Oleh pikiran Bahwa dia bohong Bahwa dia pura-pura Bahwa dia dikoordinir Ada gengnya Sebenarnya yang mati Hati nurani Anda Saya katakan dengan tegas Logika Anda mengatakan Bahwa orang itu Tidak perlu ditolong Mungkin dia bohong Tapi so what gitu loh Kalau dia bohong Tapi kenapa kamu hanya Ngasih seribu dua ribu rupiah Masalahnya hati nuranimu Hati nuraniku Ahromo membela orang itu Tidak saudara-saudari Saya justru membela Anda Supaya masuk surga Loh Kalau kita tidak beri Tidak masuk surga Bukan masalah tidak beri Saudara-saudari Masalahnya hati nurani Yang akan lama-lama mati Kenapa? Lihat orang susah Jangan-jangan dia bohong Itu pernah menipu Itu keluarganya tidak benar Itu pembawa Kita selalu menghakimi orang Saudara-saudari Ingat Logika kita Bisa membawa Anda ke surga Tapi bisa membawa Anda ke neraka Kita belajar dari Bonaventura hari ini Logika yang cerdas Digunakan untuk menguji Tuhan Amin saudara-saudari Ini yang saya katakan Nah Saya pulang Saya beri orang itu Saya berpikir Ini orang itu masih ada di situ Jadi saya beli roti Saya beli aqua Saya beli macam-macam Saudara-saudara Saya belikan untuk dia Saya kasih Saya kasih Saya cerita ini Mau nangis Saudara-saudari Dia mandang saya Saudara-saudari Si pengemis itu Mandang saya Dan ada setitik air mata Saudara-saudari Saya cerita pun mau menangis ini Ada setitik air mata Karena mungkin dia sudah Berapa hari tidak makan Saudara-saudari Dan saya baru tahu Kakinya lumpuh Saudara-saudari Kakinya itu lumpuh Untuk naik ke Jembatan penyebrakan itu Dia merangka Saudara-saudari Dia merangka Semua orang lewat Begitu saja Saudara-saudari Saya tidak pamer kesedihan Saya bersyukur Tuhan Pakai saya Menolong orang itu Dia tidak banyak berkata Saudara-saudari Dia hanya mandang saya Kemungkinan Dia punya anak Atau apa Setelah dia mendapatkan Dari saya Dia pulang Dia merangka Dia tidak tahu Saya masih melihat dia terus Saudara-saudari Dia turun dari tangga penyebrangan itu Berpegangan Saudara-saudari Itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda Mungkin tetangga Anda yang menjerit minta tolong Mungkin saudara Anda menjerit minta tolong Tuhan memerlukan hati yang penuh belas kasih Murid-murid Kristus Anak-anak Tuhan Anda saya sebagai orang-orang yang dibaptis Diminta oleh Tuhan apa Berbagi kasih Punya hati yang selalu tergerak oleh belas kasih Mungkin ada hebat Kaya raya dan lain sebagainya Oh itu semua duniawi Saudara-saudari Tapi di mata Tuhan Yang Tuhan lihat itu bukan hartamu Bukan pangkatmu Bukan statusmu Tapi Hati Yang selalu tergerak oleh belas kasih Bapak ibu saudara-saudari Mari kita menyiapkan hati untuk pentahtaan Sakramen Maha Kudus Kami memaklumkan Kristus yang tersalib Kristus kuasa dan kebijaksanaan Allah Bapak ibu saudara-saudari Terima kasih banyak Untuk kebersamaan kita pada jam kerahiman pada hari ini Terima kasih untuk Ramon Maha Kudus Terima kasih untuk Bapak ibu saudara-saudari Para pedugas Juga untuk Kru live streaming Dan untuk kita semua Semoga Kita akan jumpa lagi nanti hari Minggu Jam 3 Pada jam kerahiman Ramon Maha Kudus juga akan mempersembahkan Pada jam kerahiman Kristi disini Dan jangan lupa Subscribe Mari kita mohon bergaduhan Tuhan bersamamu Semoga Allah yang mahu kuasa Memberkati Bapak ibu saudara-saudari sekalian Bapak dan putera dan roh kudus Amin Saudara-saudari Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu Jukur kepadalah Terima kasih